Intro Karena Gribin punya data di 2020 itu dampak kerugian ekonomi dari 2,5 khususnya itu adalah 49 triliun Dan ini dipalidasi dengan data DLH juga mengatakan di 2020 akan ada 60 triliun ongkos akibat orang merobat karena polisi udara Oh 60 triliun? Itu data DKI loh, jadi data resmi bukan data yang lain Jadi dengan data seperti itu harusnya ada tadi yang pertama adalah urgensinya Ketika ada urgensinya harapannya ada turunan dan membuat kebijakan yang struktur, sistematik dan tidak menerat produktif ya Kemudian yang terakhir adalah mendalikan sumber pencemar semuanya, tidak tebang pilih Sumber bergerak dan sumber tidak bergerak Dan implementasikan itu secara konsisten, menerus ya Kalau menguji MSI, uji MSI terus sampai berhasil misalnya Tapi harus jangan tebang pilih Dan ada semacam punish pun Kalau memang ada yang pelanggarannya, apa yang dilakukan? Terus apa yang ketika dia tidak melanggar harus ada insentifnya Jadi ada disintensifnya, insentifnya juga harus berlaku Terima kasih Terima kasih